ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng gue di channel Bang Tutor nah pada kesempatan kali ini Bang Tutor bakal memberikan tutorial bagaimana sih cara untuk menginstall aplikasi Android ke PC atau laptop oke mungkin langsung saja kita masuk ke aplikasinya yaitu menggunakan aplikasi Knox jadi aplikasi Knox ini merupakan emulator sebuah emulator Android merupakan yaitu sebagai penduplikasi dari sebuah ponsel Oke langsung saja kita masuk ini Knox player versi 6.2 Oke untuk bagi yang ingin bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya silahkan download di linknya ada di deskripsi video di bawah Oke langsung saja kita masuk ke aplikasinya jadi aplikasi Knox ini emulatornya cukup keringan eh RAM 2GB itu sudah lumayan bisa tapi sebaiknya di rekomendasi banget untuk laptop laptop dengan RAM 4GB ke atas Oke ini sudah melodinya kita tunggu sampai loadingnya selesai hek selamat menikmati waiting is nah ini dia Androidnya sedang membooting ya kita tunggu sampai Androidnya selesai booting selamat menikmati nah oke ini Androidnya sudah selesai booting tapi waiting ya not responding tadi nah disini sudah tampilannya sudah seperti Android HP ya kita buka lock screennya nah ini tampilannya sudah mirip banget dengan HP Android kamu ya jadi ini sama saja dengan menduplikasi sebuah sistem Android ke dalam laptop atau PC kalian nah untuk bagaimana cara untuk menginstall sebuah aplikasi apk itu caranya cukup mudah saja kita masuk ke langsung saja mencari file apk ya misalnya ini kita langsung saja ini langsung saja kita copy drag and drop ke Nox setelah itu kita klik ini klik start to install nah setelah itu aplikasinya akan terinstall dengan sendirinya di Nox ini nah oke untuk aplikasi dan game-game berat seperti ini ya ini itu mempunyai data dan pasti kalian cukup bingung bagaimana cara untuk memindahkan data dari game-game tersebut nah caranya cukup mudah saja caranya itu ya seperti ini misalnya ya ini merupakan data dari game-game tersebut kita drag and drop lagi masuk ke Nox nah setelah itu Nox akan tampil seperti ini lalu kita buka itu open nox player folder yang ini setelah itu kita tunggu maka dengan sendirinya Nox ini akan masuk ke file manager dari ponsel Nox ini oke kita tunggu ya sedikit men-loading guys men-loading people Terima kasih. 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 video ini oke mungkin cukup sekian tutorial yang bantu terberikan pada kesempatan kali ini nantikan tutorial-tutorial lainnya di next video berikutnya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh